Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Surabaya yang hebat Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga masih tetap semangat Meskipun kita masih belajar dari rumah Kembali lagi bertemu dengan kami Saya Bapak Muhammad Alfi Zainuddin Dari SDN Erlangga Tukar 200 Kota Surabaya Dan juga saya Bapak Afi Setiawan Di SDN Keperuan 1 Berjumpa lagi dalam program acara Belajar dari rumah bersama guru-guru Baik anak-anak Kita hari ini masuk pada materi pengayaan PCUK kelas 5 Apa materinya? Kita akan ikuti nanti sebelum itu Alangkah baiknya kita awali Pembelajaran kita pada hari ini Dengan berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran kita nanti Bisa berjalan dengan lancar Dan ilmu yang anak-anak dapat Bisa bermanfaat untuk kehidupan Posisi siap berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak masih ingat salam PCUK ya Pak aku contohkan dulu Sehat, sportif, bugar Salam PCUK Sehat, sportif, bugar Yes Bagus Untuk materi hari ini Yaitu ada dua Yaitu yang pertama adalah Senam lantai Yang kedua adalah Senam irama Senam lantai yaitu Menggunakan alat Untuk yang senam irama Yaitu gerakan lantah dan ayunan Oke Senam lantai Siapkan dulu bukunya anak-anak Jangan lupa ya Pak Gus ya Sebelum memulai pelajaran Kita harus menyiapkan Alat-alat tulis terlebih dahulu Karena apa? Nanti kita jelaskan Kita anak-anak Baru mencatat poin-poin penting Dari yang kita jelaskan Baik, langsung Pak Gus Kombinasi pola gerak dominan Senam ketangkasan Menggunakan alat Nah Pola gerak yang akan kita Pelajari pada hari ini Pola gerak dasar Senam ketangkasan Menggunakan alat Ada materinya Yang pertama Gerak dominan Dalam senam ketangkasan Ada melompat Ada menggantung Ada mengayun Meniti Dan juga Mendarat Kombinasi gerak dominan Senam ketangkasan Ada berlari dan melompat Ada berlari Melompat Dan juga mengayun Ada berjalan Meniti Dan juga Ada menekuk Dan mendarat Yang ketiga Yang kita pelajari nanti Ada keterampilan gerak Pada senam ketangkasan Ada apa saja Ada gerakan Melompati Peti lompat Dan juga Ada gerakan Melompati Kuda-kuda Lompat Kita langsung Masuk pada Yang pertama Pak Gus Oke Ayo kita cari tahu Anak-anak pasti tahu Apa itu senam ketangkasan Yang kedua Yaitu Apa itu gerak dominan Oke Senam ketangkasan Yaitu Suatu coba olahraga Yang melibatkan Keterampilan gerak Yang membutuhkan Kekuatan Kecepatan Dan keserasian Gerak fisik Untuk yang kedua Yaitu Pola gerak Yang mendasari Terbentuknya Suatu keterampilan Sehingga Perannya Dianggap Lebih dominan Pola gerak Suatu gerakan Yang nanti Membuat Suatu gerakan itu Menjadi dominan Dalam senam ketangkasan Atau Senam lantai Lanjut Pak Gus Oke Untuk senam ketangkasan Yaitu Ada empat Yang pertama Adalah Gerakan melompat Untuk yang kedua Adalah gerakan Menggantung Dan mengayung Untuk yang ketiga Adalah gerakan Menuti Untuk yang keempat Adalah gerakan Mendarat Itu Pak Fik Untuk gerak dominan Oke anak-anak Mari kita saksikan Video berikutnya Pada Pola gerak dominan Pada senam ketangkasan Oke Mati Mati Adalah Sampai Tidak 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 Nah, anak-anak kita sudah melihat gerakan dalam video tadi Ada gerakan melompati perintangan Kemudian ada gerakan berayun Sambil menggantung dengan kombinasi gerakan mengayun Ada dua gerakan itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus di awal tadi Dan saat melakukan dua gerakan itu pastinya diakhiri dengan satu gerakan terakhir Yaitu gerakan mendarat Kita lihat nanti penjelasannya lebih lanjut Kita masuk pada yang pertama Kombinasi gerak dominan senam ketangkasan berlari dan melompat Melompat merupakan salah satu gerak dominan dalam senam ketangkasan Melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki Saat melakukan gerakan melompat Gerakan dilakukan dengan awalan Kemudian melompat dan mendarat Awalan dalam gerakan melompat yaitu dengan berlari Bisa dilihat pada gambar di layar kaca anak-anak yang sebelah kiri Paling kiri sendiri itu adalah gerakan awalan Dari posisi berlari kemudian yang kedua gerakan melompat Nah itu pada posisi mau menolak akan melompat Dengan menggunakan tumpuan satu kaki Dan gambar yang ketiga itu gerakan pada saat sedang melayang sebelum akhirnya nanti mendarat Itu gerakan berlari dan melompat Selanjutnya Oke untuk yang gerakan kedua yaitu ada gerakan berlari, melompat, dan mengayung Melompat yaitu gerakan yang menggunakan tumpuan satu kaki Jadi setelah habis tumpuan kita melompat Jadi kita harus menahan di atas tangan kedua lurus Lalu kita mengayung Untuk mengayung sendiri merupakan ada suatu gerakan senam ketangkasan Gerakan ini melatih kekuatan atau kelenturan otot Untuk gerakan mengayung Yaitu ada dua Yaitu dua pegangan Yaitu ada pegangan atas Pegangan atas itu Berarti posisinya seperti ini Untuk gerakan pegangan bawah Yaitu gini Oke untuk gerakan mengayung sendiri Yaitu dari ayunan kedua kaki Tangan lurus Oke diperhatikan anak-anak untuk pas waktu pegangan Kedua kaki diayung ke depan dan ke belakang Bukan melakukan pull up ya Tapi gini adalah gerakan mengayung dan mengayung ke depan dan ke belakang Ini adalah senam ketangkasan pola gerak yang kedua Untuk yang ketiga apa? Untuk yang ketiga ada kombinasi gerak dominan senam ketangkasan dan selanjutnya Yaitu berjalan meniti Berjalan meniti Merupakan teknik berjalan di atas balok keseimbangan Atau bisa juga di atas garis lurus Bisa juga di atas tali yang ditarik lurus Genakan meniti bisa dilakukan di atas tali yang ditarik lurus Di atas tanah atau lantai Meniti di atas balok keseimbangan Atau di atas tali atau di atas garis Bisa dilakukan dengan keseimbangan statis Atau keseimbangan dalam posisi tidak bergerak Dan juga keseimbangan dinamis Keseimbangan dalam posisi bergerak Nah jika dilihat pada gambar di layar kaca itu Ada anak sedang meniti di atas sebuah besi sepertinya ya Tabung besi begitu Tapi untuk anak-anak Saat melakukan di tabung besi Akan mengalami kesulitan karena Apa ya Dasarnya yang tidak rata Bagus ya Jadi untuk anak SD biasanya menggunakan tumpuan pada balok titian Dan juga garis lurus atau di tali yang ditarik lurus Itu untuk berjalan meniti Oke selanjutnya Untuk yang terakhir adalah Ini anak-anak yang biasanya jarang memperhatikan setelah melakukan gerakan Kita harus memperhatikan gerakan yang paling akhir adalah gerakan mendarat Gerakan mendarat sendiri yaitu bertumpu pada matras atau tanah setelah melakukan melayang atau lompakan Langkah-langkah gerakan mendarat yaitu ada empat Yang pertama anak-anak harus memperhatikan posisi kaki Posisi kaki bagaimana sih yang pertama harus posisi sejajar Sejajar lurus tidak boleh satu kaki di depan satu kaki di belakang Yang kedua yaitu adalah posisi 90 derajat Tidak boleh posisi lurus Harus membentuk 90 derajat Kurang dari 90 derajat Kenapa? Karena satu, kita mengurangi tekanan posisi dari atas Agar tidak terjadi cedera Agar tidak terjadi cedera Jadi kita seperti pir Jadi pas waktu ada di atas kita turun Kita seperti pir Untuk yang kedua yaitu gerakan mendarat Dilakukan seperti orang hendak duduk di kursi Nah seperti ini ya Tidak duduk Oke posisi badan tegak Yang ketiga yaitu bagian kaki yang pertama kali mendarat yaitu Ujung kaki atau telapak kaki atau bola-bola kaki Diikuti dengan tumit Tumit dan pesendian kaki Yang terakhir adalah Usahakan tumit tidak terangkat dari lantai atau matras Itu materi pada segmen yang pertama Untuk selanjutnya Jangan kemana apa bagus ya? Kita masih dalam program acara Belajar dari rumah bersama guru-guru Dikejar target ribuan penghuni rusun Surabaya Lakukan tes swab Pasca fenomena black moon Kampung nelayan alami banjirok Calon amunisi baru persebaya Tiba di kota pahlawan Tiga di kota pahlawan Kami nanti Tiga di kota pahlawan Tiga di kota pahlawan Mamacetik dan juga si Salam Persadong Tertemu lagi kita nih Secara virtual seru ya Tentu ini juga memberi dampak luar biasa Bagi anak-anak korban terang Yang juga memperoleh topi rajut Buatan fera Kamu bisa bikin sesuatu yang mempertemukan orang yang doa pasangannya Jadi kalau baru ya Kembali lagi dalam program acara Belajar dari rumah bersama Guru Baik anak-anak kita lanjutkan materi kita Masih dalam senam ketangkasan atau senam lantai Kita masuk pada keterampilan gerak pada senam lantai atau senam ketangkasan Keterampilan gerak yang pertama yaitu melompati peti lompat Bisa dilihat pada layar kaca anak-anak Ada beberapa rangkaian gerakan melompati peti lompat Nah itu kalau ada di gambar Sebelah kiri itu awalannya Kira-kira gambar yang sebelah kiri itu gerakan apa? Kita lihat Nah sebelah kiri adalah awalan Dilakukan dengan berlari Kemudian gambar yang kedua Saat memegang peti lompat Itu gerakan bertumpu Dan juga ada ayunan kaki Yang ketiga Ada gerakan melayang di udara Jadi setelah awalan berlari Kemudian bertumpu pada peti lompat Tangannya kemudian melayang di udara Dan yang terakhir tentunya Ya sudah kita pelajari tadi Ada gerakan mendarat Saat kaki kita sudah kembali menyentuh pada lantai Nah ini Pak Agus sudah menyiapkan Ini kita anggap sebagai peti lompat Ini peti lompat Sebenarnya kalau kita lakukan di sekolah Ini agak sedikit lebih tinggi Jadi kita anggap saja ini peti lompat Untuk belajar melompati peti lompat Jadi awalan Kemudian Pak gue contohkan Iya Lari Kemudian berlari Kakinya dibuka Dan Terus Kalau dilakukan secara Satu gerakan Satu rangkaian gerakan Terus Nah Iya Kakinya dibuka Berlari Tentunya Awalnya tidak sependek ini ya Kalau kita lakukan saat di rumah Atau di sekolah itu Lebih panjang lagi awalnya Jadi kita ada awalan berlari Sehingga nanti Kecepatan kita semakin bertambah Sebelum Kita bertumpu pada peti lompat Setelah bertumpu Kaki kita tidak boleh Menyentuh pada peti lompat Yang menyentuh hanya tangan Nah Kakinya melewati Dibuka Atau dalam biasanya kangkang Ya kangkang Kemudian posisi Setelah itu Didorong badannya Nah Itu ada posisi Melayang di udara Setelah melayang Ada posisi mendarat Mendarat Seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi Mendarat Dua kakinya harus Bersamaan Dalam posisi lurus Tidak boleh Satu ada di depan Satu di belakang Mendarat Posisi kakinya Sejajar lurus Kemudian kakinya ditekuk Mengeper Itu Pak Agus ya Untuk melompati Peti lompat Nah Ini Cara melakukan gerakannya Yang pertama Sikap awalan Berlari Secepat mungkin Yang kedua Lakukan gerakan Melompati Peti lompat Yang ketiga Pada saat melompat Bertumpulah pada peti Menggunakan Kedua tangan Nah Seperti yang ditocokkan tadi ya Menumpu Menggunakan Kedua tangan Yang keempat Lakukan dorhan Atau ayunan Buka kedua kaki Selebar mungkin Agar badan Tidak menyentuh Peti lompat Yang kelima Pada saat melayang di udara Kedua kaki Merapat Untuk persiapan Mendarat Pada saat Mendarat Menggunakan Kedua kaki Yang sedikit Ditekuk Dan ayunkan Kedua tangan Kedepan Yang ketujuh Berdirilah Dengan Sikap tegak Kembali pada posisi Sikap tegak Itu Cara melakukan Gerakan Melompati Peti lompat Nah Kita sudah siapkan Videonya Anak-anak Bagaimana Cara melakukan Lompatan Pada peti lompat Kita saksikan Videonya Bersama-sama Pada peti lompat Nah Itu tadi Gerakan Melompati Peti lompat Hampir sama Dengan Yang dicontohkan Oleh Pak Gus Tumpuannya Menggunakan Dua tangan Kakinya Tidak menyentuh Pada Peti lompat Kemudian Turun Mendarat Menggunakan Dua kaki Yang sedikit Tangan ke depan Lurus Dan kembali Pada Posisi Tegak Untuk selanjutnya Bagus Anda Gerakan Kuda-kuda Lompat Kudanya Kuda-kuda Lompat Dengan Peti lompat Yaitu Kalau Peti lompat Kita menggunakan Sebuah Peti Kalau Kuda-kuda Lompat Juga Sama Tetapi Untuknya Bentuknya Nah Kalau Kuda-kuda Lompat Kita posisinya Adalah Kedua Kaki Harus Di atas Oke Yang pertama Yaitu Tetap Sikap Awal Yaitu Berlari Yang kedua Adalah Sikap Bertumbu Dan Menolak Menolak Sikap Yang ketiga Adalah Nah Di sini Di atas Yang keempat Mayang di udara Dan Posisi Mendarat Itu adalah Kuda-kuda Lompat Wedanya Dari yang pertama Kalau Yang tadi Tumpuannya Hanya menggunakan Dua tangan Kaki Tidak boleh Menyentuh Pada Peti lompat Untuk Kuda-kuda Lompat Selain Tangannya Menumpu Dulu Pada Kuda-kuda Lompat Dilanjutkan Dengan Kedua kaki Mendarat Di atas Kedua Kedua kaki Mendarat Di atas Peti Kuda-kuda Lompat Setelah itu Baru Melayang Dan Turun Posisi lurus lagi Bagaimana Gerakannya Yaitu Yang pertama Aturlah Kecepatan Lari Sebelum Melewati Rintangan Kuda-kuda Kemudian Yang kedua Ayunkan Tangan ke depan Untuk Memegang Kuda-kuda Yang ketiga Melompatlah Ke atas Papan Tolak Dengan Kedua Tangan Diletakkan Pada Permukaan Untuk Melompat Ke atas Kuda-kuda Yang keempat Saat Berada di atas Kuda-kuda Posisi Jongkok Dengan posisi Tangan Diluruskan Kedepan Bawah Yang kelima Ayunkan Kedua tangan Dari belakang Kedepan Sambil Kedua lutut Ditekuk Yang keenam Saat Mengayang Di udara Segera Luruskan Kedua tangan Ke atas Setelah Mendarat Segera Tekuk Kedua kaki Agar rapat Sehingga Mengeper Dan Tangan Diluruskan Kedepan Untuk Menjaga Keseimbangan Masih Harus Diingat Selalu Saat Mendarat Ini Yang penting Kita tekankan Saat Mendarat Kaki Harus Ditekuk Sedikit Ditekuk Kurang dari 90 derajat Dengan Posisi Sedikit Ngeper Tidak Boleh Kakinya Lurus Kenapa? Karena Bisa Menimbulkan Cedera Kita Simak Video Tentang Gerakan Melompati Kuda-kuda Lompat Yang Berikut Ini Sampai 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 Tr59 Sampai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik anak-anak Untuk selanjutnya Jangan kemana-mana Kita akan masuk pada segmen selanjutnya Masih dalam program acara Belajar dari rumah bersama guru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik kenaikan harga cabai Terima harga cabai rawit Yang hingga tembus 100 ribu per kilo Tembus saja ini memberikan efek Yang cukup signifikan Terima kasih telah menonton Kembali lagi dalam program acara Belajar dari rumah bersama guru Salam PJLK Sehat, sportif, bugar Yes Anak-anak kita tadi sudah mempelajari Senam ketangkasan atau senam lantai pada segmen 1 dan segmen 2 Kita lanjut selanjutnya pada materi yang kedua Yaitu senam irama Atau kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan mengan dalam aktivitas berirama Nah, apa saja yang akan kita pelajari Yang kita pelajari kita lihat bersama-sama Gerak berirama Gerak berirama adalah Rangkaian gerakan senam yang diiringi irama Nada atau ketukan Nah, gerak berirama atau senam irama juga disebut juga dengan senam ritmik Irama yang biasa digunakan yaitu musik Bisa dengan tepukan tangan Bisa dengan suara pelit Atau juga bisa dengan hitungan Jadi, senam irama itu tidak harus hanya dengan menggunakan musik atau lagu Tapi bisa juga dengan hitungan Biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya, 1 x 8 Biasanya kalau menggunakan hitungan Bisa juga menggunakan tepuk tangan Tapi yang sering digunakan oleh guru-guru bijuka Yaitu menggunakan musik dan juga menggunakan hitungan Nah, selanjutnya gerak langkah kaki Itu ada 4 gerakan Yang pertama ada langkah biasa Kemudian ada langkah rapat Selanjutnya ada langkah depan Ada langkah samping Dan juga ada langkah keseimbangan Kita langsung masuk pada yang pertama Gerak langkah biasa Nah, bisa dilihat pada layar kaca Urutan gerakannya bagus Oke, untuk gerak langkah biasa Berdiri dengan posisi tegak Oke, berdiri dengan posisi tegak Kedua tangan lurus Lurus Yang berikutnya adalah langkahkan kaki kanan ke depan Langkahkan kaki kanan ke depan Tumit ya? Iya Tumit dulu Tumit dulu Menyentuh lantai Lakukan gerakan lutut sedikit ditekuk Nah, sedikit ditekuk Oke, ini adalah posisi gerakan ketiga Gerakan berikutnya adalah langkahkan kaki kiri ke depan Seperti gerakan yang pertama Lakukan gerakan seperti gerakan berjalan gitu ya Kalau di gerakan cepatnya Nah Nah, ini Oke, sekarang kalau ke depannya dengan ayunan tangan Dengan ayunan tangan Satu Dua Tiga Nah, gitu ya Empatnya nutup Biasanya bagus ya Iya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapa Ya, nutup Itu gerakan langkah biasa Untuk gerakan yang selanjutnya Yaitu Gerakan langkah rapat Oke Untuk gerakan langkah rapat yaitu Posisi pertama adalah berdiri tegak Berdiri tegak Oke Dua tangan dipinggang Untuk Dua tangan dipinggang Dua tangan dipinggang Langkahkan kaki kanan ke depan Langkahkan kaki kanan ke depan Oke Berikutnya Langkahkan kaki kiri ke depan Dengan sejajar dengan kaki kiri Nah, sejajar Kalau tadi Kaki kirinya melangkah ke depan Sekarang ini Kiri sejajar dengan kaki kanan Berikutnya Langkahkan kaki kiri ke depan Tadi yang pertama kanan Yang kedua Dengan Sekarang langkahkan kaki kiri ke depan Kemudian Diikuti dengan langkahkan kaki kanan ke depan Sejajar kaki kiri Kaki kiri Rapat Nah, kalau dilakukan Dengan hitungan bagus Oke Satu Dua Tiga Rapat Mundur Lima Rapat Enam Rapat Oke Itu anak-anak ya Untuk hitungan Langkah rapat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Rapat Nah Kembali pada posisi rapat Ini Langkah Rapat Untuk selanjutnya Ada gerakan Langkah depan Oke Untuk langkah depan Tetap Posisi Kedua Posisi kaki Tegak Diri tegak Diri tegak Kedua tangan di pinggang Kedua tangan di pinggang Sekarang bergantian Langkahkan kaki Kiri ke depan Sekarang bergantian Kiri Kiri Kemudian langkahkan kaki Kanan ke depan Maju satu langkah Pertahankan posisi tubuh Saat melangkah Nah itu seperti Kita gerakan pertama tadi Langkah besar Tapi bedanya langkah depan adalah Kedua tangan di pinggang Nah Ini Kita pakai Empat langkah ke depan Dan juga Empat langkah ke belakang Dimulai dengan Kaki kiri terlebih dulu ya Tiga Dua Satu Satu Dua Tiga Empat Tutup Tutup Mundur Lima Enam Tujuh Tutup Nah itu adalah Langkah ke depan Anak-anak Selanjutnya Selanjutnya adalah Langkah ke samping Langkah ke samping Langkah ke samping Kedua tangan Dirada di pinggang Anak-anak Oke Langkahkan kaki Kanan ke samping Kanan ke samping Berarti dimulai dari sini Pak Gus Nah oke Kanan ke samping Bagus ya Pak Gus Yang pertama langkahkan kaki kanan ke samping kanan Kemudian Tarik kaki kiri Kesamping kanan Rapatkan Rapatkan kaki Ya Yang keempat Lakukan Secara bergantian Tadi ke kanan Berarti ke kiri Kanan ditutup dengan kaki kiri Oke Begitu Berarti Kalau dengan hitungan Pak Gus Oke 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah begitu ya Terima kasih Di tutup Semua gerakan diakhiri dengan Posisi seperti yang pertama Berdiri tegak Dalam posisi kaki Menutup Ya benar Pak Gus Gerakan yang berikutnya Gerakan Langkah Keseimbangan Nah ini Langkah keseimbangan Ada di posisi awal Berdiri tegak Berdiri tegak Oke Kedua tangan lurus Samping badan Lurus di samping badan Langkahkan kaki kiri ke depan Kiri ke depan Langkahkan kaki kanan ke depan Diikuti dengan kaki kiri Mengikuti kaki kiri Ya Nah Dan Saat tumit kaki kanan masih terangkat Kaki kanan mundur Diikuti dengan kaki kiri Nah Jadi Ini maju ke depan Satu Mengepir ya Nah Gitu ya Mengepir Nah Oke Nah Masih akhir kaki rapat Kedua tangan lurus Di samping badan Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Itu kalau cuma satu Biasanya dua langkah ke depan Satu Dua Ya Kemudian Kaki kanannya Tiga Empat Gitu ya Lima Enam Tujuh Pergantian Pergantian Nah Itu tadi Gerakan Melangkah Nah Ini sekarang Yang selanjutnya adalah Gerakan Ayunan Lengan Ada ayunan Satu lengan Ke depan dan belakang Kemudian ada Ayunan lengan Depan Kesamping Dan selanjutnya ada Ayunan dua lengan Kedepan dan belakang Dan yang ketiga Ayunan Dua lengan Kesamping Ya masuk Pada Yang pertama Ayunan lengan Kedepan Dan belakang Berdiri tegak Dan kedua lengan Lurus Kedepan Lurus Kedepan Maksudnya ya Kemudian Kedepan dulu ya Ayunan lengan Kiri Kedepan Kedepan Ayunan lengan Kiri Kembali Kedepan Lakukan hal yang sama Dengan Tangan Kanan Kedepan Satunya sampai belakang Bagus Bukan sampai di samping Tapi harus Sampai belakang Ya Misalkan Nah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ya gitu ya Berdiri tegak Tangan lurus Kedepan Kemudian Diayunkan Ke belakang Yang kiri dulu Kiri Satu Dua Kembali lurus Kedepan Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah Ini Ayunan lengan Tanpa diikuti oleh Gerakan lutut Biasanya kalau diikuti dengan gerakan lutut Lebih Kelihatan indah lagi Karena Ada gerakan Mengepet Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah Itu Ayunan Satu lengan Kedepan Dan Ke belakang Selanjutnya Ada ayunan Satu lengan Kedepan Dan Ke belakang Kesamping ini Berdiri tegak Dan kedua lengan lurus Kedepan Ayunkan lengan kiri Kesamping Lengan Ayunkan lengan kiri Kembali ke depan Kemudian Lakukan yang sama Pada tangan yang sebelah Kanan Ulangi gerakan Secara bergantian Dua kali delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah Itu anak-anak Selanjutnya Akan kita Belajari Materi selanjutnya Tapi jangan kemana-mana Masih dalam program acara Belajar dari rumah Bersama Guruku Di masa pandemi ini Tentu kesehatan adalah Poin terpenting Untuk kita semuanya Nah Di depan saya ada Kalung Alhaya Ini menjadi salah satu Pilihan tepat Untuk menunjang Kesehatan healthy people Jadi kalung Yang memancarkan Ion negatif Paling murni Yang disebut dengan Vitamin udara Ini juga memancarkan Gelombang sinar Inframerah Yang setara Dengan sinar matahari Pagi Jadi reaksi hangatnya Menembus langsung Kedalam tubuh kita Alhaya juga dapat Mengurangi peradangan Sendih loh Dan juga merevitalisasi Sel-sel kulit mati Tuh kurang jago apa nih Jadi segera hubungi Call center kami Dan dapatkan Diskon spesialnya Belanja online Klik sesukamu Di cuacui.com Santai di rumah Pilih produk Sesukamu Bandingkan produk-produk Cuacui Dengan e-commerce Atau TV shopping lain Mau tanya-tanya Hubungi WhatsApp Atau SMS Ke call center Semua barang Dan produk terjamin Quality controlnya Ingat Non-retude Suka belanja Belanja muda Klik sesukamu Kembali lagi dalam program acara Belajar dari rumah Bersama guru Salam PJUK Sehat Sportif Bugar Yes Nah Kita lanjutkan materinya Kita tadi sudah Belajar tentang Ayunan Satu lengan Ada Ayunan Kedepan dan kebelakang Ada ayunan Kesamping Sekarang Ayunan Dua lengan Nah Ayunan Dua lengan Posisi Gerakan yang pertama Berdiri tegak Dengan kedua lengan Lurus di samping badan Kemudian Hitungan yang pertama Kedua lengan Diayunkan ke depan Dengan kedua lutut Mengeper Nah Kedepan dulu Pak Gosa Gerakan pertama Hitungan yang kedua Kedua lengan Diayunkan ke belakang Sambil kedua lutut Ngeper Dua Nah Hitungan ketiga Empat Ketiga Kelima Dan ketujuh Gerakannya seperti Hitungan pertama Berarti tangannya ke depan Empat Enam Dan delapan Gerakan seperti Hitungan kedua Ayunan ke belakang Kita coba Mempraktekan Dengan Hitungan Satu kali delapan Siap Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah Posisi akhir Delapan Harusnya kembali Dalam posisi Berdiri Tegak Itu ayunan Dua lengan Kedepan Dan Ke belakang Selanjutnya Ayunan Dua lengan Kesamping Gerakannya Yang pertama Berdiri tegak Dan kedua lengan Lurus Kesamping Badan Berdiri tegak dulu Posisi tangan Lurus Kesamping Badan Yang kedua Rentangkan Kedua tangan Kesamping Ayunkan Kedua lengan Ke atas Kemudian dilakukan Dengan Ini ada Tepuk tangannya Kemudian Turunkan kembali Kedua lengan Hingga Lurus Di samping Badan Begitu ya Gerakannya Kesamping Nah Bisa gini Bisa pas Nah Kita coba Dengan Hitungan Satu kali delapan Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Itu kalau tangannya Ke atas Kalau melalui depan Kita coba Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Itu tadi Ayunan Dua lengan Kesamping Nah Ini ada Video Tentang Gerakan Ayunan Lengan Kita simak Bersama-sama Video yang Berikut ini Terima Tunggu Tunggu Terima kasih telah menonton Nah itu tadi gerakan ayunan lengan Sekarang ada kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan Gambar yang sebelah kiri ada kombinasi gerak langkah biasa dengan ayunan satu lengan Kemudian gambar yang kedua ada kombinasi gerak langkah ke depan dengan dua putaran lengan Dan yang ketiga kombinasi gerak langkah ke samping dengan ayunan lengan Yang pertama kombinasi gerak langkah biasa dengan ayunan satu lengan Gerakan ini diawali dengan berdiri tegak Kemudian kedua lengan lurus di samping badan Selanjutnya langkahkan kaki ke depan dari garis A ke garis B Iya sejauh 5 meter Kaki kiri melangkah ke depan dikombinasikan dengan ayunan lengan kanan Lengan kanan diayunkan di samping badan Yang keempat kaki kanan melangkah ke depan dikombinasikan ayunan lengan kiri Lengan kiri diayun ke depan di samping badan Lakukan gerakan secara berulang-ulang Seperti gerakan berjalan laku ya Karena langkah biasa Langkah biasa dengan ayunan satu lengan Seperti halnya gerakan berjalan Selanjutnya ada kombinasi gerak langkah ke depan dengan dua putaran lengan Nah lengannya diputar Gerakannya diawali dengan posisi berdiri tegak Dan kedua lengan lurus ke depan Yang kedua kaki kiri dilangkahkan ke depan dua langkah Dengan ini diikuti ayunan lengan ke depan dua putaran Nah kaki kiri melangkah dua langkah Putarannya dua putaran bagus Nah Ya kemudian yang ketiga Kaki kanan melangkah ke belakang Dua langkah Diikuti ayunan lengan ke belakang juga dengan dua putaran Posisi akhir Berdiri tegak menyamping Dan kedua lengan lurus ke samping Lakukan gerakan berulang-ulang Agar kamu semakin terampil Kita contohkan Dua kali delapan Oke siap Oke dua kali delapan Tujuh delapan Satu Dua Tiga Empat Mundur bagus Kan dua langkah Dua langkah Tujuh delapan Satu Dua Tiga 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 Empat Lima Enam Itu maju Maju Lima Enam Tujuh delapan Tiga 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 Ya Nah Gitu Dua putaran lengan Nah Oke Cocok Tujuh delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah itu kombinasi melangkah ke depan Dikuti dengan dua putaran lengan Untuk selanjutnya ada kombinasi gerak langkah ke samping Dengan ayunan lengan ke samping Gerakannya diawali dengan sikap awal berdiri tegak Menyamping Kedua lengan lurus Di samping badan Ya Lurus ke samping kanan juga lengannya Kemudian langkakan kaki kiri menyamping dua langkah Ayunkan dan putaran kedua lengan ke samping kanan Yang ketiga Langkakan kaki kanan menyamping dua langkah Ayunkan dan putaran kedua lengan ke samping kiri Posisi akhir Berdiri tegak menyamping dan kedua lengan lurus di samping kanan Lakukan gerakan secara berulang-ulang Kita lihat dulu videonya bagus Tentang gerakan Melangkah Dikombinasikan dengan ayunan lengan Video berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itu tadi anak-anak gerakan melangkah Dikombinasikan dengan ayunan lengan Ada langkah biasa Dikombinasikan dengan ayunan satu lengan Dan video tadi juga ada Langkah ke samping Dikombinasikan dengan putaran satu lengan ke samping Nah kalau dicontohkan bagus Gerakan ke samping tadi Nah tadi kan satu Kalau di penjelasan tadi kan dua langkah Seperti yang Pak Gus lakukan Tujuh Ya tujuh delapan Satu Dua Melangkah lagi ke kanan Dua kali ke kanan Dua kali ke kanan Kalau kita lakukan bersama-sama Tujuh delapan Satu Dua Kiri tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Nah itu Itu gerakan Melangkah ke samping Dikombinasikan dengan ayunan lengan Satu putaran Dua putaran ke samping Dan yang tadi ada Ayunan Satu lengan ke depan ke belakang Dikombinasikan dengan Langkah biasa Nah untuk selanjutnya anak-anak Kita nanti akan mencoba untuk Kombinasi Mengkombinasikan gerak langkah Dan ayunan lengan Dalam praktek senam irama Senam ketangkasan Tapi jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Dalam program acara Belajar dari rumah Bersama guru Terima kasih telah menonton Ketemu lagi kita nih Secara virtual Seru ya Ini juga memberi dampak luar biasa Bagi anak-anak korban terang Yang juga memperoleh topi rajut Buatan Vera Kalau juga bikin sesuatu Yang mempertemukan orang Yang juga ada pasangannya Jadi kalau baru Kenaikan harga cabai Terima harga cabai rawit Yang tidak tembus 100 ribu per kilo Tentu saja ini Memberikan efek yang cukup Signifikan Terima kasih telah menonton Kembali lagi dalam program acara Belajar dari rumah Bersama guruku Salam PJUGA Sehat Sportif Bugar Yes Nah anak-anak Kita sudah mempelajari Gerak dalam senam berirama Ada tadi Gerak langkah Dan juga ada Ayunan lengan Ada langkah biasa Langkah rapat Langkah ke depan Langkah ke samping Ada juga langkah Keseimbangan Ada lima Nah kemudian ada Ayunan lengan Satu ke depan Satu ke belakang Ayunan satu lengan Kesamping Dan ayunan Dua lengan Kedepan Ke belakang Ayunan dua lengan Kesamping Nah Kita kombinasikan Gerakan-gerakan tersebut Pada senam kreasi Berikut ini Yang dicontohkan oleh Salah satu teman kami Namanya Bu Eni Guru Surabaya juga Bu Eni Menggunakan Irama Dari lagu Guru kutur saya Kita coba Memperhatikan Senam ini Bersama-sama Anak-anak ya Kita lakukan Bersama-sama Senam berikut ini Ya Siap Pagi ku cerahku Matahari bersinar Kugendong tas merahku Di kundang Selamat pagi semuamu Ku nantikan dirimu Di depan kelasmu Menantikan kami Kuku tersayang Ku yang bercinta Tanpamu Apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Kuruku Terima kasihku Nyatakan dirimu Tanpamu Aku malam Namun segala maaf Aku tak berikan Selamat pagi semuamu Ku nantikan dirimu Di depan kelasmu Maaf Kau berikan Kuku tersayangku Cinta Tanpamu Apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Selamat pagi semuamu Terima kasihku Terima kasihku Dengan menggunakan Selamat pagi semuamu Ada meniti Ada meniti Dan juga ada Mendarat Keterampilan gerak dasar Pada senam ketangkasan Yang dibelajari tadi Ada gerakan melompati Peti lompat Dan ada gerakan Melompati Kuda-kuda Lompat Nah Yang pertama Saat gerakan Melompat Tadi ada gerakan Awalan Ada gerakan Melompat Dan juga Ada gerakan Mendarat Awalan diawali Dengan gerakan Berlari Kemudian bertumbu Dan melompat Sambil melayang Dan juga Mendarat Menggunakan dua kaki Secara bersama Secara bersama Sejajar Sejajar Dan menggantung Ada pegangan Tadi ada dua ya Pak Pegangan Ada dua Tunggu bagus Dan pegangan Lata Kalau pegangan Atas Pegangan atas Ya Posisi telapak tangan ini Menghadap Kedepat Menghadap Kedepan Ini pegangan atas Nah Kalau dilakukan seperti ini Ini pegangan atas Kalau pegangan Bawah Telapak tangan Menghadap Ke Wajah Ke wajah Nah Ini pegangan Bawah Jadi saat Menggantung Ada Dua Pegangan Ada pegangan Atas Ada pegangan Bawah Ada juga Mungkin yang bisa Melakukannya dengan Pegangan Campuran Campuran antara Pegangan atas Dan Pegangan Bawah Dan kemudian Dikombinasikan dengan Gerakan Mengayun Dan Diakhiri dengan Mendarat Meniti Tadi pada Balok Titian Bisa dilakukan Di atas Garis lurus Atau Di atas Tali yang Ditarik Lurus Selanjutnya Ada Kesimpulan Tentang Senam Irama Atau Gerak Berirama Yaitu Yang pertama Gerak Langkah Kaki Dalam Gerak Dasar Berirama Meliputi Langkah Biasa Ada Langkah Rapat Ada Langkah Depan Langkah Samping Dan Yang kelima Ada Langkah Keseimbangan Kemudian Gerakan Langkah Kaki Dilakukan Sesuai Irama Atau Ketukan Gerakan Ini Dilakukan Dengan Kompak Sesuai Irama Tanpa Saling Mendahului Iramanya Tadi Bisa Dilakukan Dengan Irama Lagu Bisa Diikuti Dengan Irama Hitungan Ketukan Dan Juga Bunyi Pulit Gerakan Ayunan Lengan Dalam Aktivitas Gerak Berirama Meliputi Mengayun Satu Lengan Kedepan Dan Belakang Ayunan Satu Lengan Kesamping Ayunan Dua Lengan Kedepan Dan Belakang Serta Ayunan Dua Lengan Kesamping Selanjutnya Ada Tugas Mengapa Bagus Tugas Yaitu Kita Ada Tugas Pengetahuan Dan Tugas Keterampilan Untuk Tugas Pengetahuannya Yaitu Untuk Senang Ketangkasan Yaitu Kita Melakukan Gerakan Meloncat Oke Anak Itu adalah Contohnya Contohnya Kita Tugasnya Yaitu Ada Lima Yang Tugas Pertama Yaitu Kita Melakukan Gerakan Menggantung Gambar Apa Itu Nama Gerakannya Apa Ini Pengetahuannya Bagus Gambar Yang Kedua Nama Gerakannya Apa Gerakan Apa Disitu Yang Yang ketiga Gerakan Apa Gambar Apa Disitu Ditulis Nama Gerakannya Yang Padan Lima Tiga Sama Untuk Pengetahuannya Yang Pertama Kita Mempraktekan Gerakan Berjalan Di atas Balok titian Atau Garis Bisa Dilakukan Di atas Garis lurus Yang Kedua Mencoba Melakukan Kombinasi Langkah Kedepan Dan Ayunan Foto Beberapa Gerakan Kalian Kemudian Kirimkan Pada Guru Kalian Dalam Bentuk Kolase Kalau Dikirim Dalam Bentuk Video Akan Menjadi Lebih Bagus Karena Akan Kelihatan Rangkaian Gerakannya Nah Itu tadi Anak-anak Materi Pengayaan PGOK Kelas 5 Pada Hari Ini Tentunya Jangan Lupa Untuk Selalu Menerapkan Protokol Kesehatan Selalu Memakai Masker Mencuci tangan Menggunakan Sabun Menjaga Jarak Kita Akhiri Pembelajaran kita Dengan berdoa Karena Pembelajaran kita Sudah berjalan Dengan lancar Berdoa Mulai Berdoa Selesai Salam PGOK Salam PGOK Sehat Sportif Bugaran Yes Sampai jumpa Pada Pembelajaran selanjutnya Masih dalam program acara Belajar dari rumah Bersama Guru Belajar